Intro 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 Halo Repsmania Balik lagi di program Repstock Nah kali ini Reps ID dateng-dateng Jauh nih dari Rawangun Ke ini dari apa sih bang? Cengkareng Pengen wawancara langsung dengan Cobra Hashtag Panggung Sandiwara Itu hashtag dateng dari mana tuh bang Cobra? Ya dari Inisiatif sendiri dari perasaan 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 Jadi teman-teman semuanya yang sering dateng ke Event Body Contest Pasti mungkin udah gak asing nih sama Mukanya dia nih Abang yang ini nih selalu ada Selalu mewarnai panggung Body Contest Ya gak? Namanya juga kan pelengkap Panggung Sandiwara Jadi harus ada ngelengkapin Lengkapin ya? Event Body Contest Abang rendah mulu Padahal kalo di Padahal kalo Ini Kalo ikutan middle pasti Juaranya 5 besar lah Dapet lah pasti lah Ya 10 lah masuk bang 10 besar ya? Kan gua udah bagus-bagusin bang 5 besar Lu malah direndahin lagi 10 besar Hahaha Untuk masuk ke 10 besar aja kan Lumayan ya Lumayan ya Perjuangan ya Nah iya iya bener-bener Tapi gua pengen tau nih bang Tapi temen-temen juga pengen tau nih Sebenernya awal mula Bang Cobra tuh mulai kenal fitness itu Dari tahun berapa sih? Dari 2014 akhirnya Oktober 2014 Oktober 2014 Oktober 2014 Hmm Awal mula kenalnya gimana itu? Awal kenalnya di Anak-anak kongkrongan Dulu kan masih di Ini ya Supir Angkot Oke Ada security yang barangnya kurus Ya diajak gitu aja bang Fitness bareng yuk gitu Jadi awal-awalnya cuman ngantrin doang Selama 1 bulan cuman ngantrin aja Jadi ngojek Kita ngeliatin aja Awalnya dari situ sih Oh dari situ awalnya Dari situ aja Emang dulunya kurus banget apa gimana? 44 kilo 44 kilo kurus sih? Kalau sekarang nih udah sekitar berapa? 60an? 70? Sekarang barusan nih bang 66 66 ya Belum makan Belum makan Iya 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 Tapi yang gua heran nih bang Cobra ya Lu tuh selalu stay in shape Maksudnya badannya gini-gini mulu nih Iya mungkin Kayaknya gak ada on seasonnya Enggak ada apanya? Enggak ada on seasonnya kayaknya On seasonnya Hah? Ya bagi saya on season sama off season itu Perbedaannya tipis Tipisnya gimana tuh? Iya tipis Maksudnya kalau lebih ke on season itu Pola makannya bener-bener di Konsep bener latihan Tidur semua ini bener-bener gitu Oke Cuman targetnya programnya Enggak lama seperti mungkin Maaf ya bukan kita ini Enggak terlalu lama sama yang lain Orang lain bisa 3 bulan saya paling mau Lama aja 40 hari Paling lama Itu cepet bang Paling lama iya Iya maksudnya Maksudnya tiap event paling Sepuluh hari Dua puluh hari Lima belas hari Pernah sama sekali gak Diet apa-apa itu masuk Lima besar Gila ya Berarti emang itu Genetiknya bagus nih ya Iya Saya gak bisa bilang Genetik saya bagus Apa yang menilai kan orang lain Iya 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 gue yang nilai Iya iya gue yang nilai bang Nah Coba deh Ah apaan tuh Mikya Cobra Jepitin dikerah Oh bang coba pindahin bang Siap Biar suara pendengar kita lebih jelas Iya gak Dikerah taruh dikerah Deket murut lagi atas lagi Nah gitu ya Jadi biar lebih jelas suaranya bang Cobra Siap Soalnya abang belum makan Jadi kayaknya suaranya lemes gitu Abis main kaki lagi Iya kan Abis main kaki langsung kita todong Buang wawancara Iya iya Maplain Jadi mapl-mapl kagak connect temen-temen Hahaha Kan kemarin pingsan Malah main kaki 10 kilo doang Setuatu lagi kurang fit kali ya Ya lumayan lama pingsan Langsung brok gitu Iya Gak inget di bumi alam udah Udah Berapa jam pingsannya Ya gak lama lah paling 10-15 menit Langsung tuh Sadar lagi Sadar lagi udah Oke oke Nah gue pengen penasaran nih Tadi kan bang Cobra bilang Perbedaannya tuh Gak jauh antara on season Sama off season Sama off season Sebenernya perbedaannya Kalo misalkan off season Dari segi off season apa nih Yang bedain apa sih Antara off season Yang bedain dari pola makan Pola makan Kalo off season makannya gimana Ya maksudnya Kalo lagi off season itu Sembaran ya Kayak macam misalnya saya Gak mau nafik Yang setiap makan nasi padang Apa nasi padang Serius Sob nasi padang Sob tapi Badan masih ibaratnya aman Iya wih di Cuma layu ide kita aja ya Kalo ibaratnya off season Kan bener-bener itu Tuh gak dimakan Istilahnya kita ngikutin Iya Banyak senior yang bilang Lu bro Isinya asal-asalan aja Persiapan lu Badan lu ready terus Iya Kalo program latihannya Makannya atau Suplementasinya Dibaikin lagi Dari segi segala sesuatu Halnya di Beresin gitu Pasti hasilnya juga bagus Nah gitu Jadi saya dapat Masukkan dari situ Makanya sekarang Tiap event walaupun 20 hari itu harus Persiapannya serius banget Biasanya kalo on season Kan oke Kalo on season kan Banggobro makannya Hancur Misalnya dibilang Sembarang Nah kalo udah masuk on season nih Langsung apa aja yang disikat Ya itu lebih fokusnya Langsung saya ninggalin Dada ayam pasti Dada ayam Daging sapi Daging sapi Itu direbus apa dibakar aja Derebus doang Itu juga baru berapa kali event ya Dari Bos Cenik juga Coba bro Jangan ayam terus Karena ayam saya pikir Dibanyakin begini-begini sedikit Perubahannya gitu Tapi daging sapi Sedikit yang kita makan Perubahannya luar biasa Jadi cocok daging sapi Oh gitu Cuma Mungkin gak cocok di dompet Kalian kemahalan Alhamdulillah sejauh ini sih Masih 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 ada aja Masih ada ya Ya itu alhamdulillah berarti Berarti rezekinya mantep Amin Ya kan Tapi kan pasti harga Tentu lebih jauh kan Ya kan Jadi untuk 20 hari aja Kalo sehari 1 kilo 1 kilonya berapa Buset Gile 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 Kalo ayam kan 50an ya 50 Ya kan Kalo sapi itu berapa Bisa cepet 120 120 ya Bukan saya pake yang impor Wah saya gak main yang lokal 170 Gile ngeri banget Dibanggobro gak main yang lokal Ya kan Kita harus manfaatin support Dari temen-temen yang support Bener Bener Dari saya Daging sapi untuk 20 hari Kali sekian Sekian gitu Jadi saya tinggal Fokusnya di latihan Makan Tidur Nah Yang dirasain nih Itu pas makan sapi ya Gak makan sapi Gak makan sapi Gak muat Gak muat Makan daging sapi Itu eksperimennya dari tahun berapa? Coba-cobanya 2018 Akhir-akhir 2019 2019 Oke oke Jadi sebelum covid ya Contestnya saya sesuai dompet dulu Buat 10 hari 10 hari gitu Coba ntar dilamain lah gimana gitu Dan reaksinya bagus Bagus Beda Berasal di otot itu lebih Gimana gitu ya Lebih seger gitu ya Lebih seger Tadi bicara dompet memang Ya itu Iya gak mau nafi kan Aku juga mikir Dari dompet sendiri Maksudnya gak Kayaknya gak bakal ikut kontest Asli bang Abul juga mikir ya Kalo misalkan beli sapi mulu Wah Angkat tangan lah kita dah Kita kalo gak telor ayam aja dah Itu yang aman Nah pokoknya budak Kita flashback lagi nih Di tahun 2014 Ya kan Itu awal mulanya Pengen ikut kompetisi Itu gimana ceritanya Ceritain dong Saya gak ada bayang-bayang Untuk ke kontest sebenernya Nah iya gimana kok bisa Coba gambaran saya kan dulu Ibaratnya saya semua bela diri suka Dulu nih Basicnya dari muda tuh Di waktu jaman-jaman sekolah SDSM Mereka gak lulusin Hmm Jadi semua bela diri Saya tekunin tuh Pelajarin Pengen kayak Bruce Lee Gitu Oh Bruce Lee badannya bagus Kualitas kecil tapi berotot gitu ya Iya Terus Jean Cloud Panda Ya fandom gitu Kayak Silphor Stallone Saya demen tuh Arnold Dari dulu udah suka Cuman Mungkin gak sih badan gue kayak dia-dia orang gitu Oke Tapi belum fitness Baru liat-liat poster di kamar tuh Poster Artis-artis Hollywood gitu Iya Badannya bagus-bagus Dari situ Ya itu ngikut temen Nonton terus Sejauh itu masih nonton Ehm Belum ada ketertarikan Bisa gak sih gue kayak orang-orang tuh yang di Gitu Duru di tempatnya Ehm Bang Giana Joss Duru-duru pertama istilahnya Nah pertama fitness juga udah Kenapa dikasih nama Cobra tuh Disuruh posu-posu Binaraga Saya gak ngerti Cuma posu begini Begitu Wah Badan lu kecil Tapi baiknya udah lebar Udah nama lu Cobra Oh dari situ Berangkat nama Cobra Dari-berangkat nama Cobra Dari fitness Oh gitu Dari Bang Giana Oh jadi berangkat nama Cobra dari situ ya Iya 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 Itu tapi Akhirnya Tadi kan lu tertarik tuh kan Karena kan Kok bisa gak ya Gue kayak gini Nah Itu gimana Akhirnya bisa dapetin badan kayak gini gitu Ya proses itu tadi bang Saya orangnya apa yang udah saya jalanin Biasanya berawal dari iseng-iseng Saya susah untuk meninggalin tuh Saya begitu Oke Disuruhin tuh Iya Dulu kan gilanya kenapa kurus Di bola Oh iya Jadi abis kan Abis benar Ini bukas patah apa sekarang juga Enggak Enggak ini Makanya di Fitness ini iseng-iseng kok lama-lama Sekali Orang disitu bisa ngambil pelajaran kan Iya Sekali diajak sama Bang Giana itu Ayo fitness Apa namanya Kontes Iya Kontes kayak gimana begini-begini gitu Ikutan Dicampur sama dulu Makan dicampur ya Beginernya masker Iya bener Lawannya udah senior-senior di Kelas pro Ya kita otomatis ini Tapi dari situ Bukannya malah Down Atau cukup jadi pembelajar Untuk seumur hidup Sekali seumur hidup Artinya malah makin semangat Memotivasi Oh iya iya Termotivasi Dan akhirnya mulai rutin tuh Ikut terus tuh Malah bukannya rutin Gila saya Bener bener Jatuhnya gila bener Iya Bikin barbel dari semen apa di kos-kosan tuh dulu ya Dari paralon apa Oh bener Jadi Dulu belum HP canggih kan Kita lebih ke gym Ke foto-foto Lihatnya kan poster-poster gerakan begitu kan Iya Tutorial latihan Jadi itu dilihat foto Oh gini Kita belajar cerdas gitu Hmm Belajar posting dulu dari mana? Belajar posting ya udah pasti dari bang Yana gitu Bang Yana ya Jadi lebih ke Memperlihatkan hasil latihan kan gitu Yang dimilai itu begini-begini dari situ Oh oke oke Nah kamu juga penasaran nih bang Setiap reps dateng di token ke event kan pasti selalu ketemu bang Cobra gitu kan Ya kan Kapan ketemuin ya Ya kan Setiap event pasti selalu ada bang Cobra gitu Nah sebenernya Kaga cape bang Maksudnya badan tuh ngerasa gak cape gitu Selalu ikut tanding di boni contest gitu Nah ini dia pertanyaannya luar biasa Itu sebenernya bertolak belakang sama jiwa saya ya Hmm Bukan ngerasa jiwa petarung Tapi memang ngerasa tantangan Hmm Kalau saya belum di bawah bendera bos nih One more One more apparel antara itu One more semua kan kibatnya global One more tuh apa aja ada ya Hmm Saya bisa tiap event dimana event saya ada bang Pengennya dari dulu juga tuh Hmm Nah sekarang kan ada manajemen istilahnya Ya Ada event disini disini Kadang depan mata aja sekitar siap Turun gak nih Kata bos jangan Ya kita ngikut Sekarang ikut manajemen Kalau kita ngelawan kan berarti ngebantah Hmm Itu hanya perintah atasan Ibarat dari kesatuan kita Ah sih Kesatuan Kesatuan Ya kan Jadi kita ngikutin Kayak sekarang aja kan Event mulai banyak nih Kita tunjukin Bos dimana nih ini 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 Turun yang mana Jangan dulu ini ini jangan Target ke ano Gitu Jadi kita fokus santai-santai Nanti kita seriusin di Event yang kita targetkan gitu Ada pun hasilnya Kita gak tau yang penting Udah berusaha sebaik mungkin Iya karena kan dulu kan Bang komponannya bisa dibilang Gila banget sama Event gitu Itu tadi bang Saya bilang saya pengennya di tiap Event itu ada Urusan menang urusan kalah Belakangan Karena saya merasa manfaatnya Banyak Banyak temen banyak saudara dari satu Komunitas Hmm Yang paling luar biasa Bisa saya dibawa di contest itu Antara musuh Ibaratnya kompetitor Iya kompetitor Kita bisa sharing latihan Apa yang lu makan Apa yang lu minum Disitu Ada pun cocok Ibaran Dia orang ya lain cerita dah gitu Oh bener Bener Tapi gak banyak ini juga Ada beberapa Kompetitor yang biasa Susah masuk 10 besar Misalnya ketemu saya Ketemu saya Saya 3, 4, 2, 3, 4, 2 Dia 10 besar aja gak masuk Oke Pas saya sharing Makan Latihan Makan latihan yang begini Malah saya yang ada di bawah dia Oke Jadi Sekarang ini udah gak segila dulu ya Ikut eventnya ya Jadi lebih kayak Ada yang di plan Ada yang di planning Ya istilahnya Kalau kata orang milih-milih Iya betul Milih-milih event ya bang Ya di kategori ya iya 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 Di bawah manajemen itu tadi ada Iya iya betul-betul Betul Nah bang Dulu kan Bang Kobra kan suka jadi supir kan Supir Iya kan Lama tuh Supir angkot bisa 8 tahun Supir pribadi Sembilan apa Sebelas tahun 20 tahun tuh di supir Nah Supir pribadi kan dari tahun 2008 sampai 2017 2017 Iya kan Di 2014 Bang Kobra udah Kena fitness Iya baru itu Oktober, November itu akhir Nah itu ngebagi waktunya nih bang Antara Kerjaan Sama Bang Kobra harus diet juga Itu gimana bang Nah dulu saya kenalnya kan dietnya tuh diet asal ya Hmm Kata orang jangan makan Karbo begini-begini Jangan makan nasi Saya makannya Mie Misa Baso Kan bikinnya nasi Saya gak mikir sampai hari ini Jujur bang Saya bicara Lebih ke Buat cara intelektual gitu ya Defisit kalori apa Saya gak paham lebih ke Ini loh Iya Cara gue Karbohidrat tuh ini loh Iya Dikurangin porsinya aja Kadapun misalkan kandungannya Kalorinya berapa ribu Saya gak paham Yang penting sedikit di mata saya Di mulut saya lebih Kayak gitu Iya Gak terlalu matematis banget Iya Betul Yang penting diet alas saya tuh begini Begini gitu Jadi Bang Kobra melakukannya secara praktek aja Iya praktek aja udah Singkong ubi rebus gitu Kalau yang bagusnya Kalau dulu gak boleh makan nasi Ya bener gak makan nasi Iya Makan yang lain Iya Mie ayam Indomie Lucu kan ya Iya itu dia Padahal sama aja jadi ya kan Tapi ya pas ikut event Lawan 270 orang 240 orang Ingat waktu SkyTek Lawannya 300 lebih ya Oh iya itu awal-awal Awal-awal yang di Cipinang 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 Saya 247 apa Berapa gitu Itu dari setebang Saya molos Karena udah persiapan Itu masuk 20 besar Wah gila keren sih Gukil Awal-awal Padahal ngaco tuh dietnya Event kedua itu Ngaco Gila emang badannya Yang diambil kan Maaf ya tuh Reja SkyTek tuh Brand ambasador Awal-awal dari situ Gila Brand apa Kontrak atlet Iya Gila Iya Pikirnya pengen jadi ini Gitu Nah kalau dulu ya Di tahun 2017 kan Itu masih jadi super pribadi kan Nah itu waktu latihannya Kapan bang Kalau super pribadi kan Ada jamnya gak sih Nah sebenernya ada Cuma kadang ada istilah lembur ya Overtime begitu Jadi kerja jam 7 Pulang jam 5 sore Tapi kadang pulang jam 7 Yang penting kita Ada kebagian 1 jam Atau setengah jam Saya gas Misalkan pulang jam 9 Upp sampe gym setengah 10 Dapet setengah jam Gitu saya bang Oh jadi selalu nyari waktu buat nge-gym Walaupun Walaupun gak datang ke gym aja Saya dikontrakan gitu ya Di kos-kos Ya push up aja Apa sit up Sebisa-bisa saya gitu Cuma gak Fokus Karena pengetahuan ilmunya Gak nyampe Oh untuk serius tuh ternyata Hasilnya juga serius Kalau serius Oh bercanda ya hasilnya ada Gitu Oh iya 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 Jadi gak ada alasan ya Buat gak olahraga ibaratnya ya Makin kemari makin gila udah Iya kan Apalagi sekarang udah full time Di trainer disini kan Di one more Ya dibilang trainer Saya sebenernya belum siap Lebih ke OB fitness aja Tapi ada juga kan Tapi ada juga kan Orang yang Banyak nih Iya kan Bisa ajarin Bang Cobra kan Oke oke Ini Bang Cobra kan udah Udah tanding dimana-mana gitu kan Sekarang Topnya di middle apa di pro sih sekarang Di middle Bolo-bolo pro masih jauh Di middle ya Nah nanti nih Kedepannya Bang Cobra harapannya Targetnya ya Kedepan akan mau ngapain lagi sih Di dunia fitness Targetnya saya sampe Waktu yang menjauh aja Bang Sampai kapan saya nyerahnya Selagi saya masih mampu Masih ini justru pengen upgrade terus Ibarat kalo ibaratnya gampang Atau mudah Naik kelas itu Saya pengen naik kelas Pengen segede gedenya Pengen lawan kelas 85 Itu semua butuh Proses Proses Butuh yang penting duitnya Iya Makanan juga kan Iya Seimbang Sekarang kita latihan gila Asupannya kurang juga Ya masih mending sih Ada bagus-bagusnya otak Iya 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 Tapi gak gede aja Iya 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 Sekarang lebih nahan aja sih sebenernya nahan Lebih nahan kelas Hmm Pengen jadi juara jadi middle kali ya Ya kalo bicara juara sih Semua ambisi orang Pasti manusia Pengen juara ya Kepuasan Pasti udah 2 pengen 1 Udah 1 pengen 1 terus Gitu Tapi Ya itu Kenapa ngotor saya pelengkap panggilan di warna Saya pengennya di tiap eventnya Saya ada Bicara menang kalah Walaupun saya Hari ini Kemarin juara 1 Sekarang gak masuk 10 besar Iya 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 Nikmatin aja Hmm Sebenernya cuman gak bisa begitu Itu kan jiwa saya Iya Tapi dari segi mana aja men Jangan Kita dikasih Saran begini-begini Tapi pengen ya Naik ke pro muscle tuh pengen ya Pengen saya pengen lawan-lawan Ibaratnya kelas profesional Yang siapa yang jadi ini Hmm Nah 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 iya nih Gue juga punya pertanyaan nih Ya kan Dulu tuh kenapa Alasannya nolak sportisi Kan sempet pengen dikontrak loh Ini dia nih Luar biasa nih ya Sombong ya Woy dulu emang bener gila Pokoknya sportisi Lebih ke PT nya apa ya Samudra PT sportisi Ya pokoknya sportisi Kayi teknotrisen Misalnya Untra bolik apa ya Tidak Banyak kan kolor ya Tiap ada pun Wuh Atlet Jadi kontrak atlet Terus kenapa Kalau ditawari kontrak atlet Kok mau nolak Ya karena Ternyata Di balik kiri semua Oh ada min plus nya Ternyata disini ada Oh gitu Kita sambung nafik Ujung-ujungnya yang dicari Oh iya 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 Sebenernya Itu tadi ya Kita ada sebabnya Saya sebenernya Jiwa saya bukan mengarah ke situ Bukan Jadi kita Ngikutin manajemen bos Ternyata begini Jangan ya Gitu Yang dulu gila Sekarang Down Jadi kemarin sempet ya Bukannya sombong bener Hehehe Satu bulan sampai nolak lima bang Serius bukannya sombong Gila lima brand ditolak Gokil Yang dulu Yang dulu kita tiap pelatihan tuh Wuh Jadi atlet ini ada di post Oh iya iya Lihat Ini brandnya ini Pengen disini Gue pengen sama dia Sekarang dateng Malah Malah Secara yang lain aja lah Gitu Gitu ya Jadi malah sekarang tuh Gak pengen jadi Begitu Oh iya Itu banner di bawah aja Bukan saya tuh Kemudian adanya bos Biar keren lu bang Gitu Saya gak pengen Terkenal lah sih Padahal kan enak tuh Disupport supplement Dulu gue pikirnya Wah Poster gue ada di Kalimantan Iya kan Dimana-mana kan Bo Ini gitu Sekarang mikir Kayaknya Tapi Bang Kompornya sendiri Sudah ada dimana-mana sih Di setiap event ada semuanya Jadi udah gak usah pakai banner lagi teman-teman Saya pengennya justru Keliling sampai pelosok Indonesia itu Sebabnya jembatannya event Hmm Karena gak ada kemungkinan buat pribadi saya Ibaratnya yang healing Jalan-jalan atau refreshing Healing Tak apa sebab Ikut kontes Kita dibidang kita pengennya ada di Aceh Di Papua Misalnya di Keliling Indonesia lah Kota-kota kecil atau besar di Indonesia Saya pengen datang tuh Ikut kontes meramaikan Oh jadi healingnya ikutin kontes Sebenernya Iya 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 Bukan kayak orang-orang lebih Kayak yang cukup Finansial Ke Paris kemana Pasik Niat jalan-jalan Kalau saya beda Beda emang Karena emang setiap orang punya healing masing-masing Hehehe Cara healingnya beda-beda Iya bener Jadi kamar menyendiri aja Udah healing tuh Udah healing Iya bener Iya dong imajinasinya dia Udah ngapain tuh ya Ngapain ya Hahaha Kalau di kamar Otaknya lagi di Iya bener ya Ini di Prancis Di Paris Tetep ida Iya 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 Gue ampe bingung Ambigo banget seolah healingnya Kalau di kamar anjir lah Iya 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 Eh bang Lu tadi kan cerita Gila jiwa gua disini nih Gua gila banget di Bode-bode-bode Tapi gua Penasaran Lu sempet bosen gak sih Yang ngerasain Ini-ini mulu yang gua lakuin gitu Nge-gym mulu Ini mulu Justru bagi saya Gak ada kata bosennya bang Gak ada Gila Ya sekarang program latihan saya Belanya mungkin di pola makan aja Latihan tetep 2 kali saya Misalnya sekarang main kaki nih Iya Ntar malem otak kecil apa Bay safe aja setengah jam Ngapain Sementara disini kita mungkin Kalau orang yang bosenan ya Mau ke kamar mandi Lewatin barbel Dari kamar mandi Mau mandi mau ini Ya gitu kan Iya Lihat Gitu Tapi ya itu Ini dunia saya Enggak ada nek-nek itu lu ngeliat Enggak ada Karena ibaratnya sekarang saya mau Istilah kasar nih Mau makan gua hari esok Ya gua saat ini gitu Gila ya Disini Ini udah dunianya udah meninggalkan banyak hal saya Karena gua wawancara atlet bola aja nih Atlet bola nih gua tanya Lu bosen gak sih? Ada perasaan bosen gak sih? Main bola Ada bang Lu gak ada nih Kalau saya jiwanya begitu Kalau udah di satu jalur Jalur itu Sampai dimana saya? Dulu kan kenapa sampai Hancur badan Kaki nih pada patah Gila bola bang Jam 3 pagi orang gila putsal dulu Bang Separing nih Gopeng-gopeng misalnya Lu gua kasih dah Rokok segungkus Itu dikasih rokok aja Lu gak kasih aja gua siap Yang disuruh diundang main-main Gas Berarti emang jiwanya jiwa petarung bang ya Serius ya Kalau masih belum ada istilahnya Pilihan jalur lain Atau kita belum Istilahnya Menjatuhkan pilihan Ke lain Ini gitu Jalur ya Saya tetep di jalur saya Sampai kapan? Hmm Nah sampai sekarang Gue fitness gitu nih Gak tau nih sampai kapan gitu ya Gak tau sampai kapan Gak tau sampai kapan Yang penting gua jalanin dulu nih Gitu ya Tapi ada target buat jadi promasal ya Ya tuh pengen lo pengen Binaraga ada gak binaraga? Atau binaraga Kenapa enggak? Yang penting kan ibaratnya Binaraga cuma yang membedakan Apa yang kita pakai doang Sama Kualitas otot ya Iya Size otot gitu doang Binaraga 65 Kondisinya beda Sama kondisi size Sekarang 65 Oh iya Size nya beda Size nya beda Sama celana yang dipakai doang sih Iya Iya kan itu kan Iya kan itu Binaraga turun di middle kan bisa Apa tinggal pakai jeans Atau celana pantai Tapi kan frame nya gak bisa bang Beda Iya Size Iya size nya benar-benar Siap lah kita Iya Ambil doain biar semua inginan bangkobra tercapai Ya pengennya sih doanya ya Harapannya pengen kasih panjang umur sehat terus Amin Kalau memang ibaratnya bisa memotivasi orang Terlebih ya alhamdulillah Tapi saya buat tujuannya saya pribadi Gitu Oke nah buat teman-teman bisa diambil hikmahnya Perjalanan hidup bangkobra Dari 0 sampai sekarang di titik sekarang ya Nah buat teman-teman yang pengen kepoin instagram bangkobra Yang lama udah dihack udah gak ada Sekarang instagram yang baru ya Apa namanya bang Cobra1more1 ujungnya Cobra1more1 Bisa langsung aja dilihat di sosial media instagram Thank you so much bangkobra atas waktunya Sampai ketemu di lain waktu ya Siap Sampai jumpa di program resok berikutnya Dari semuanya teman-teman Sub indo by broth3rmax Quit